Di istana negara ini, setiap hari 17 Agustus, Presiden Jokowi bersama para metri selalu memakai pakaian adot. Tapi lihat, kelakuan Presiden Jokowi bersama Kabinet Resim ini. Coba teman-teman lihat, di setiap negeri ini, di setiap pelotok ini, mereka mengejutkan lahan dari bapak-bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu para siswa, ibu para syarikat adot, ibu para penyemuan, ibu para penyemuan, petani, rakyat beli kota. Bapak ibu para syarikat adot yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita akan saling puluh kejalan. Hari ini kita akan menyentuhkan bahwa kalau, kalau miskin, kota, nelayan, petani, mahasiswa, masyarakat adot bersatu, makanya masyarakat ini akan saling baik dari hari ini. Oleh sebab itu, bapak ibu, masyarakat adot yang selama disempat bahkan, sudah 79 tahun kita merdeka. Tapi hari ini, tidak ada yang menyentuhkan oleh undang-undang masyarakat adot. Oleh sebab itu, mari kita menanggap konstitusi kita, yang kita pakai bernegara, yang kita pakai untuk konstitusi rakyat, yang kita pakai untuk selalu membenyai tinggi masyarakat di Republik ini. Ada yang penting pasal di undang-undang masyarakat adot bersatu. Salah ketujuan di undang-undang masyarakat adot bersatu yang menyangkut hak masyarakat adot. Tapi tengok, tapi lihat, hari ini masyarakat adot tidak ada mengesahkan undang-undang masyarakat adot. Oleh sebab itu, saya tanyakan, apakah bapak ibu akan siap ketika pemerintah mengambil cana, mengambil alat bapak ibu. Saya yakin bahwa bapak ibu tidak akan sepakat. Oleh bapak ibu, mari berjuang, siap untuk berjuang. Siap untuk berjuang. Yang mau berjuang, saya buka kanan. Yang mau berjuang, saya buka kanan. Yang mau berjuang, teriakan. Bapak ibu masyarakat adot, hidup masyarakat adot. Bapak ibu masyarakat adot yang saya lakukan semangkakan. Kami dari gerakan masyarakat Indonesia, salah satu aliansi atau salah satu organisasi yang berada di aliansi terbesar ini, aliansi masyarakat adot. Kami yang mengatakan bahwa, sampai nanti gini, dari 1950 sampai hari ini, GFKI akan selaluanir, akan selaluanir, untuk mencukup masyarakat adot di Republik ini. Oleh sebab itu, bapak ibu masyarakat adot, nelayan ketani, tengoklah setiap negeri ini. Negeri ini sudah diperlukan oleh oligarki, tengoklah setiap negeri ini, berapa masyarakat adot, tanah, hak perekatan diambil oleh oligarki-oligarki ini. Oleh sebab itu, sepakat untuk sampai nanti gini, sampai nanti gini, kita akan berjuang untuk selaluanir, untuk tujuan kita adalah, DPR, segera bersama, eksekutif segera, menghasilkan undang-undang masyarakat adot. Sepakat! Sepakat! Siap jadilah! Siap jadilah! Bapak ibu masyarakat adot saya hormati, hari ini, coba tengok di istana negara ini. Setiap hari 17 Agustus, Presiden Jokowi bersama para menteri, selalu memakai pakaian adot. Tapi lihat, kelakuan Presiden Jokowi Dodo bersama Kabinet Resim ini, coba tuan-tuan lihat, di setiap negeri ini, di setiap pelotok ini, mereka mengejurkan lahan dari bapak ibu. Oleh sebab itu, siapa pun akan menjadi Presiden selanjutnya? Prabowo selalu dilantik, kita akan menajik kembali, kita akan menajik kembali bahwa Prabowo Sufianto akan segera bersama di PRR ini untuk segera mengatakan undang-undang masyarakat adot. Karena itu, menyatukan hanya di dalam orang banyak. Sehingga saya tegankan sekali lagi, bahwa kami dari GMPI akan selalu bersama masyarakat adot di Republik ini. Semoga, siap berjuang! Yang mau berjuang teputaran, yang mau berjuang teputaran, yang mau berjuang, yang mau berjaga, seakan undang-undang masyarakat adot. Segera seakan undang-undang masyarakat adot. Sekian dari saya, Wakilahi Pembeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat adot, seakan masyarakat undang-undang masyarakat adot. Sekian, tahan terima kasih. 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 Dan Bapak Presiden yang akan membentuk selanjutnya, itu tolong pikirkan untuk kami, Desa Sungai Desai, Kabupaten Lengkau, Provinsi Pembunuh. Oke, sekian terima kasih atas ini dukungannya rekan-rekan semuanya ya. Maaf kami tidak panjang lebar, ada kata salah kata dengan rekan-rekan semua seluruh Nusantara. Kami mohon maaf dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat aliansi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini kita mau menentukan bahwa kalau kaum miskin, kota, nelayan, petari, mahasiswa, masyarakat yang bersatu, makanya pemikir akan sejauh efek dari hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Yesus, masyarakat adat yang selama disempatkan, sudah 79 tahun kita menegak, tapi hari ini tidak ada yang menyesatkan oleh undang-undang masyarakat adat. Oleh sebab itu, menyesatkan oleh undang-undang masyarakat adat. Oleh sebab itu, saya tanyakan, apakah Bapak-Ibu akan siap ketika pemerintah mengambil tanah, mengambillah Bapak-Ibu. Saya yakin memohon Ibu tidak akan sepakat. Oleh sebab itu, mari berjuang! Siap untuk berjuang! Siap untuk berjuang! Yang mau berjuang ketika pemerintah, yang mau berjuang ketika pemerintah, teriakan, hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Bapak-Ibu masyarakat adat yang selalu mensebanggakan, kami dari gerakan masyarakat Indonesia, salah satu aliansi atau salah satu organisasi yang berada di aliansi terbesar ini, aliansi masyarakat adat. Kami yang mengatakan bahwa, sampai nanti gini, dari 1950 sampai hari ini, JNKI akan selalu alih, akan selalu ada untuk mencukup masyarakat adat di Republik ini. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, masyarakat adat, nelayan ketani, tengoklah setiap negeri ini, negeri ini sedang dipercaya oleh oligarki. Tengoklah setiap detik pulsa-pulsa negeri ini, berapa masyarakat adat, tanah, hak perekatan diambil oleh oligarki-oligarki ini. Oleh sebab itu, sepakat untuk sampai berjuang, sampai darah habis, sampai di darah habis, kita akan terjuang untuk selalu menangkan, untuk tujuan kita adalah, DPR, segera bersama, eksekutif segera, mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Sepakat, sepakat, siap terjuang, siap terjuang. Bapak-Ibu, masyarakat adat saya hormati, hari ini, coba tengok di istana negara ini. Setiap hari 17 Agustus, Presiden Jokowi bersama para menteri selalu memakai pakaian adat. Tapi lihat, kelakuan Presiden Jokowi Dodo bersama Kabinet, resim ini, coba tuan-tuan lihat, di setiap negeri ini, di setiap pelotok ini, mereka mengejutkan lahan dari bapak-bapak ibu. Oleh sebab itu, siap pun akan menjadi presiden selanjutnya. Prabowo selamat dilantik, kita akan menaiki kembali, kita akan menaiki kembali, bahwa Prabowo Sumianto akan segera bersama di PRR ini, untuk segera mengejutkan undang-undang masyarakat Arab, karena itu menyatukan hanya di orang banyak. Sehingga saya tegantan sekali lagi, bahwa kami dari GMPI akan selalu bersama masyarakat Arab di Republik ini. Sepakat, siap terjuang. Yang mau berjuang tepetaran, yang mau berjuang tepetaran, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjaga, seakan undang-undang masyarakat Arab. Segera seakan undang-undang masyarakat Arab. Sekian dari saya, Wabijahitim Weda, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Arab, seakan undang-undang masyarakat Arab. Terima kasih telah menonton!